Inilah video viral milik warga yang merekam detik-detik penangkapan seorang karyawan salah satu perusahaan di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dalam video tersebut terlihat petugas sedang memeriksa barang bukti narkoba jenis tambah kogorilai dari tersangka NT, penghuni rumah kontrakan di Kampung Parung Tanjung, RT 03 RW 03, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Lalu petugas mengiring tersangka keluar dari rumah kontrakan tersebut. Menurut keterangan warga video viral penghuni kontrakan nomor 6 yang dihuni NT, seorang karyawan yang baru tinggal di rumah kontrakan tersebut digerebek petugas setelah salah seorang petugas menyamar sebagai pembeli narkotika jenis tembak kogorila. Pada NT penghuni kontrakan tersebut dan tidak lama kemudian petugas lain menggerebeknya. Lalu para petugas membawa NT dan barang bukti sekantong plastik yang diduga tembak kogorila dengan menggunakan minibus bernomor polisi Plat D Bandung. Dari keterangan warga petugas tersebut mengaguh kepolisian dari Polda, Jawa Barat. Dari Bogor, cuman enggak tahu nih dari Polda atau gimana, kurang keras juga tadi. Soalnya tadi pas saya turun dari atas itu, kejadiannya itu saya enggak tahu juga seperti apa dan gimana itu bisa ada penangkapan itu saya kurang paham juga. Polisiannya kayaknya melakukan transaksi dengan si tersangka ini enggak? Nah ini si tersangka ini pelaku apa bang, narkoba jenis apa gitu? Yang saya ingat tadi dari penjelasan polisiannya jenis gorila gitu katanya. Cuman enggak tahu betulnya seperti apa, enggak tahu saya enggak lihat. Sebelumnya warga tidak menyangka ente penghuni kontrakan baru rumah kontrakan berlantai dua tersebut sebagai bandar narkoba. Warga hanya mengenal ente seorang karyawan pabrik yang tak jauh dari rumah kontrakan tersebut. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.